Minang kata reka pikir nyendekin kasehatan ingon-ingon kurban, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bandung, mariksa kasehatan satu kurban. Eta jenglengan tim Satgas Anti Mortem T, ditataharkan ku Dinas Pertanian dan Pangan pikir meluruh sakum nanudaragang satu kurban di sakuliah Kota Bandung. Nggoning nyengharupan puan lebaran haji, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bandung, ngalewatan tim Satgas Anti Mortem Mariksa Kasehatan Satu Kurban di sakum nan padagang ingon-ingon kurban di Kota Bandung. Eta prak-perakan mariksa Satu Kurban T dilakonan pikir nyendekin daging kurban boh sapi boh domba, kitudai mbe aman pikir dikonsumsi ku masyarakat. Eta tim Satgas Anti Mortem T kapal singkan agenek tim, saban timna diwaganku 10 orang anggota. Eta Satgas Anti Mortem T bakal sumebar di sajumlahin padagang Satu Kurban di sakuliah Kota Bandung. Pikir nyenghon-ingon kurban anu dicindekin sehat, petugas bakal nyirian ku kongkorong anu ditulisan layak tur sehat. Buka pemanggihan Satu Kurban anu hentem renah, pemerintah meredihkan udara gang sangkan hentengah jual etasato, dume hentenghade pikir dikonsumsi. Pemerintah ngaliwatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bandung, ngageing masyarakat sangkan meredih Satu Kurban anu dikongkorongan sehat. Kalau tim anti-mortem akan bergerak mulai hari ini, sampai H-1 itu ada. Jadi ada kurang lebih 16 hari bekerja, menyisir para pedagang hewan kurban untuk diberikan kalung sehat. Nah ini kalung sehat ini kami siapkan 35.000 buah, karena tahun kemarin jumlah 2017, jumlah hewan kurban baik sapi maupun domba yang kita periksa kesehatannya itu berjumlah kurang lebih 28.000. Eta pemeriksaan anu dilakonan, Kupatugas TDP harap bisa mereres aman pikir masyarakat Kota Bandung, buah anu sejam beli Satu Kurban, buah anu ngonsumsi Satu Kurban. Yuwana Kurniawan, Bandung TV